Intro Keindahan alam Papua memang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Kekayaan flora dan faunanya sangat unik dan beragam. Tak heran jika Papua diculuki sebagai secuil keindahan dari surga. Salah satu dari keindahan faunanya adalah burung jendrawasi. Siapa sih yang tak tahu dengan burung yang satu ini? Burung yang terkenal dengan keindahan bulunya ternyata memiliki banyak spesies. Burung jendrawasi memiliki 43 spesies dan di Indonesia memiliki 30 spesies. Di antaranya 28 spesies tersebar di Pulau Papua. Burung jendrawasi masuk dalam anggota family Paradisaidae dan dari Ordo Paseri Formus. Setiap burung jendrawasi memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing. Salah satu spesies yang unik adalah jendrawasi raja. Jenis ini memiliki tampilan beda dari yang lain. Dan tentunya, mari kita ulas berbagai hal mengenai spesies yang satu ini. Jendrawasi raja Yang memiliki nama latin Cicinurus regius atau biasa disebut King Bird of Paradise. Merupakan spesies jendrawasi terkecil di antara yang lain. Biasanya kita melihat jendrawasi dengan ukuran yang cukup besar. Seperti jendrawasi kuning, jendrawasi astapia, jendrawasi biru. Yang memiliki ukuran tubuh rata-rata 32 cm. Namun, jenis jendrawasi raja ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Yaitu sebesar 16 cm. Dan memiliki berat badan sekitar 50 gram. Walaupun dengan ukuran yang kecil, keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Yang membuat spesies ini dicuduki sebagai living gem. Atau bermata hidup. Karena ukuran badannya yang kecil, indah, dan tentunya hidup. Bagian mencolok dari spesies ini adalah kakinya. Kaki burung ini berwarna biru terang agak gelap. Yang memberikan kesan indah dan mulia. Tak salah jika nama raja diberikan kepadanya. Pada bagian punggung sampai kepala berwarna merah. Dan pada bagian bawah berwarna dominan putih dengan garis berwarna hijau. Pada bagian ekornya dihiasi dengan dua bulu panjang berwarna hitam. Dan ujung yang melingkar. Pada jendrawasi raja jantan memiliki pintik hitam di atas matanya. Dan warna bulu yang berwarna merah terang. Serta putih dan kakinya cenderung berwarna biru terang. Sedangkan wadah jendrawasi raja betina memiliki bulu yang berwarna coklat dan bergaris-garis. Jendrawasi raja memiliki habitat dan lingkungan hidup yang beragam. Hampir di seluruh tanah Papua terdapat jenis ini. Tingkat bergembang biakan yang tinggi dan kemampuan penyesuaian diri yang baik. Spesies raja dapat bertahan lama dari gerusan perubahan lingkungan. Meskipun jendrawasi raja biasanya ditemukan di dataran rendah dan dataran tinggi pulau Papua. Buru ini biasanya memakan buah-buahan, udang, dan juga sejenis serangga. Pada musim kawin, biasanya jendrawasi raja jantan akan melakukan tarian yang memamerkan keindahan bulunya untuk menarik perhatian sang betina. Dengan tubuh kecilnya dan tariannya yang seolah-olah membawa dua kipas, membuatnya seperti menjadi seorang penari yang profesional. Sekilas informasi mengenai jendrawasi raja, semoga menambah wawasan kita tentang burung nusantara. Meskipun burung ini banyak ditemukan di Papua, namun kita perlu menjaga keberadaan burung tersebut karena merupakan dari salah satu kekayaan fauna di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.